Inter Milan sempat menjalani masa-masa krisis yang membuat mereka harus berhebat dan menjual banyak pemain pentingnya. Kebijakan transfer cerdas dari manajemen berhasil membangkitkan La Beniamata dari fase-fase kritisnya. Pasukan dari Simone Inzaghi juga mendapatkan keuntungan besar yang berpengaruh terhadap stabilitas keuangan mereka. Gak cuman itu, beberapa rekrutan anjar musim ini memberikan dampak besar dengan bisa mendongkrak performa mereka di Eropa maupun domestik. Cetak Bull coba merangkum rekrutan sukses Inter Milan sebagai berikut. Keuntungan Besar Setelah Krisis Finansial Inter Milan menjalani masa-masa kritis yang berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Suku Bunga Nerazuri dilaporkan melonjak drastis yang sebelumnya 6,85% menjadi 6%. Bersumber dari media Calcio Evinanza, suku Bunga Inter Milan jauh lebih besar dari klub seri A yang lainnya. Sebut saja AS Roma yang mencatatkan suku Bunga sebesar 5,1%. Sementara Juventus bahkan hanya punya suku Bunga lebih rendah yakni sebesar 3,3% di tahun 2019. Dengan besarnya beban-beban tanggungan, maka Inter Milan harus melepas beberapa pilar kuncinya. Nerazuri terpaksa melego Asraf Hakimi ke Paris Saint-Germain di musim 2021-2022. Labene Yamata mendapatkan dana tambahan segar dari penjualan Hakimi senilai 68 juta euro. BP Marota selaku CEO mengaku berat untuk melepas Hakimi ke klub lain. Marota menganggap fullback kanan Maroko itu punya kontribusi vital mengantarkan Nerazuri juara seri A. Manajemen Inter Milan juga harus menjual Romelu Lukaku ke Chelsea senilai 113 juta euro. Padahal sang striker menjadi tumpuan di lini depan Nerazuri dengan meraih Scudetto di musim 2020-2021. Kepergian Hakimi dan Lukaku juga diperparah dengan cabutnya Antonio Conte. Pelatih asal Italia ini enggan memilih Nerazuri dengan komposisi seadanya dan terlalu minim. Namun Inter Milan justru mendapatkan dana segar senilai 23,4 juta euro dari hadiah Scudetto dan Hak Siar. Dana kecil ini hanya cukup untuk memboyong beberapa pemain berharga murah. Alhasil di musim 2021-2022, Inter Milan cuma menghabiskan dana senilai 42 juta euro. Mereka berhasil menggayat Edin Zeko, Denzel Dumfries, dan Hakan Calhanoglu. Namun seiring berjalannya waktu, Inter Milan perlahan keluar dari jeratan krisis yang mencekik. Di musim 2022-2023, Labene Yamata bahkan menghabiskan dana transfer mencapai 70 juta euro. Hebatnya, Inter Milan berhasil memoles dan menjadikannya sebagai pemain berharga mahal. Nerazuri mendapatkan keuntungan mencapai 50 juta euro dari hasil penjualan Andre Onana. Sementara di musim panas lalu, Inter Milan mendapatkan dana segar mencapai 129 juta euro. Meskipun begitu, manajemen melakukan kebijakan transfer dengan hanya menghabiskan 63 juta euro. Labene Yamata mayoritas mendatangkan pemain pinjaman dan bebas transfer. Beberapa rekrutan anyar itu menjadi pemain andalan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Jan Somer Jan Somer menjadi pemain Inter Milan yang paling berpengaruh di musim ini. Simone Inzaghi berhasil membungkam keraguan berbagai pihak yang sempat dilontarkan kepadanya. Penjaga gawang asal Swiss ini menjadi pengganti yang sepadan untuk Andre Onana. Didatangkan seharga 6 juta euro, Somer langsung nyetel dengan gaya bermain Inzaghi. Sang Alinatore memang menuntut Somer untuk bisa melakukan build-up play. Sang kipar juga memiliki kemampuan distribusi bola yang bagus dan penyelamatan yang kemilang. Inzaghi memuji Somer sebagai kipar yang memiliki kemampuan penyelamatan yang cukup oke. Catatan 10 klinsit dari 15 laga sudah cukup untuk menjadikan Somer sebagai kipar terbaik seri A. Dirinya menduduki posisi teratas sebagai kipar dengan presentase penyelamatan sukses sebesar 66,7%. Performa menonjol Somer memang sudah terlihat pada musim lalu. Saat membela Borussia Mönchengladbach, dia menjadi kipar dengan penyelamatan terbanyak di Bundesliga. Salah satu penampilan menonjolnya terjadi di laga kontra Bayern München. Kipar berusia 34 tahun ini berhasil membuat para penyerang di Roten merasa frustasi. Bagaimana tidak Somer sukses membuat 19 penyelamatan hanya dalam satu pertandingan. Gak heran Bayern München langsung terpikat dengan kemampuan Somer. Saat itu di Roten menebusnya seharga 9 juta euro sebagai pengganti dari Manuel Neuer. Performa ini cukup berbanding terbalik dengan Andre Onana yang belum bisa beradaptasi dengan Manchester United. Kipar Kamerun itu bahkan kerap dikritik akibat performa buruknya. Onana tercatat sudah bobol sebanyak 21 gol dan hanya bisa mengemas 5 clean seat saja. Mantan pemain Manchester United yakni Paul Parker memberikan komentar pedasnya. Parker bilang jika Onana seharusnya bisa melakukan banyak penyelamatan. Dirinya gak peduli dengan kemampuan sang kipar yang jago melakukan build up. Markus Turam Inter Milan seakan ketagihan dalam mencari pemain dari Borussia Mönchengladbach. Selain Somer, Markus Turam juga berhasil digait pada musim panas lalu dengan status bebas transfer. Setelah bergabung, Turam mengatakan akan bekerja cukup keras untuk Inter Milan. Bomber asal Perancis ini bakal memberikan permainan dan hasil yang terbaik untuk La Benea Mata. Hebatnya, Turam langsung tampil pakem dengan pola permainan dari Simone Inzaghi. Sang pelatih memplot keduanya untuk berduet bersama Lautaro Martinez sebagai ujung tombaknya. Keputusan ini sangat tepat karena Turam berhasil melesakan 6 gol dan 9 asis. Gak cuman itu, dia juga berhasil mengantarkan satu tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Performa cemerlang sang bombar membuat banyak klub raksasa menginginkan jasanya. Sebut saja Bayern München dan Paris Saint-Germain yang tertarik untuk mengamankan tanda tangan Turam. Kedua klub tersebut sempat ingin meminangnya pada musim panas yang lalu. Akan tetapi, sang pemain lebih memilih Inter Milan sebagai pelabuhan terbarunya. Turam sangat yakin dengan proyek Nerazzurri bersama Inzaghi yang bakal meningkat setiap tahunnya. Dia juga sudah merasakan perubahan dalam performanya sejak bergabung ke Inter Milan. Simone Inzaghi memuji Turam yang sering menjadi pahlawan dari Nerazzurri. Saat itu, dia berhasil mencetak satu-satunya gol di laga menghadapi AS Roma. Di sisi lain, gacornya performa Turam juga membuat Bayern München menyesal. Saat itu, nilai pasar sang pemain meroket drastis dan menyentuh angka 40 juta euro. Inter Milan juga secara berani memulangkan Alexis Sanchez di musim panas yang lalu. Penyerang asal Chile ini diboyong dari Olimpik Marseille dengan status bebas transfer. Sanchez sendiri punya kenangan manis saat berseragam biru-hitam. Ex pemain Manchester United itu berperan penting dalam memenangkan gelar Scudetto, Coppa Italia, dan Super Italia. Saat berseragam Marseille, performa Sanchez juga nggak menurun secara drastis. Mantan pemain asuhan Arsene Wenger itu berhasil melesakan 18 gol dari 44 pertandingan. Namun sayangnya, manajemen Marseille justru nggak memperpanjang kontrak sang pemain. Alhasil, Sanchez pun pulang ke GC Pemeaza dengan hanya mendapatkan gaji 3 juta euro per musimnya. Walaupun hanya menjadi pelapis, Sanchez berhasil membuktikan dirinya layak membela Inter Milan. Pemain berusia 34 tahun ini masih tampil buas di ujung tombak Nerazzurri. Sanchez bahkan berhasil mencetak dua gol di Liga Champions kontra RB Salzburg dan juga Benfica. Dirinya mengaku senang bisa kembali berseragam Nerazzurri. Kebijakan transfer cerdas dari manajemen Gacornya para penyerang anyar berpengaruh terhadap performa Inter Milan. Saat ini Nerazzurri menduduki puncak klasemen sementara seri A dengan unggul dua angka atas Juventus. Jurnalis Italia yakni Luca Marsetti memberikan pujian terhadap kebijakan transfer Inter Milan musim ini. Marsetti menilai kalau Nerazzurri telah melakukan bisnis yang efektif dan efisien. Agen kenamaan seperti Dario Canovi juga turut memuji kinerja manajemen di bursa transfer. Kanovi bilang keputusan Inter Milan gak mengeluarkan banyak pemain dinilai tepat. Dia mengaku sangat takjub dengan pergerakan transfer Nerazzurri di jendela transfer musim panas lalu. Selain merekrut pemain baru, Inter Milan juga mendepak pemain yang gak dibutuhkan. Gak hanya itu, kubu Nerazzurri juga berfokus pada pengembangan pemain muda potensial. Sejumlah darah muda mulai berkembang pesat bersama La Beniamata di musim ini. Nama-nama seperti Lucien Augumi, Alessandro Bastoni, dan Carlos Agusto yang mencuri perhatian. Itulah ulasan rekrutan sukses Inter Milan di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Inter Milan berhasil meraih banyak prestasi di musim ini dengan kebijakan transfer cerdasnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!